Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indu Zasi. Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi Dodo. Bahkan, banyak proyek infrastruktur megah yang dibangun saat ini. Berikut beberapa diantaranya. Dua bendungan pecah rekor. Indonesia bersiap memiliki bendungan yang akan memecahkan rekor se-Asia Tenggara. Dimana, RI akan memiliki bendungan tertinggi yakni, Bendungan Bener Purworejo, Jawa Tengah, dan Bendungan Terpanjang Semantok di Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan Bener yang juga menjadi salah satu proyek strategis nasional, akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, kedua tertinggi di Asia Tenggara. Nantinya, proyek ini akan memiliki ketinggian 159 meter, panjang timbunan 543 meter, dan lebar bawah sekitar 290 meter. Tidak hanya untuk penyediaan air baku, juga untuk penangkal banjir. Bendungan itu juga akan difungsikan sebagai PLTA, dengan suplai energi listrik mencapai 6 megawatt. Lokasinya juga diapit bukit, sehingga menambah deretan tempat pariwisata. Bendungan ini, bakal menjadi terpanjang se-Asia Tenggara, dengan panjang merju mencapai 3.100 meter. Bendungan bertipe urugan random tanah tipe zonal dengan inti tegak ini, memiliki tinggi 31,56 meter. Nantinya pun, bendungan ini dapat menampung air dengan total volume tampung 32,67 juta meter kubik, dan luas area genangan 365 hektare. Jembatan terpanjang milik RI Pemerintah Jokowi juga sedang menyiapkan proyek jembatan terpanjang, yakni di bagian barat Indonesia. Tepatnya di jembatan Batam Bintan. Jembatan ini memiliki panjang 7 kilometer, sehingga dapat mengalahkan jembatan Suramadu, yang membelah selat Madura, atau menghubungkan pulau Jawa, dengan pulau Madura sepanjang 5,43 kilometer. Pemprov Kepri juga menyiapkan anggaran 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan sekitar proyek. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Pemprov Kepri, Yodi Yantara, mengatakan, terdapat 24 hektare lahan masyarakat yang akan dibebaskan. Untuk diketahui, rencana ini juga masih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026. Dari pemerintah pusat, juga memastikan bahwa proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional. Jalan Meliuk-liuk untuk Papua Jalan Transpapua juga sudah dibangun Jokowi dan akan menghubungkan wilayah Merauke hingga Sorong sepanjang 3.462 kilometer. Jalur yang dibangun meliuk-liuk mengikuti kontur bukit dan gunung. Kementerian PUPR sudah menyelesaikan jalan tembus sepanjang 3.446 kilometer dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 kilometer, belum teraspal 1.712 kilometer, dan belum tembus sepanjang 16 kilometer. Pada tahun ini, penanganan Jalan Transpapua yakni sepanjang 139 kilometer dan Papua Barat 120 kilometer, meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur atau pengerasan. Pada tahun 2021, sedang dikerjakan jalan perbatasan di Papua sepanjang 34 kilometer, meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur dan perkerasan. Di daerah perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Hiyatetkun dengan progres 8% dengan target selesai April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk Sarana Pasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!